Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kita akan kembali berbagi update terbaru Untuk teman-teman penerima bantuan El Nino 400.000 rupiah Yang cair melalui PT POS Indonesia Rapat terbaru Kemensas pencairan El Nino 400.000 rupiah Sudah ditetapkan syarat pencairan dan tanggal pencairan bantuan El Nino 400.000 rupiah Ini melalui kantor POS Apakah nama teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan El Nino 400.000 rupiah ini Dan apakah bagi teman-teman yang cair bantuan BLT El Nino 400.000 rupiah ini Memerlukan undangan untuk melakukan pencairan melalui kantor POS Bagi teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan El Nino 400.000 rupiah ini Wajib mengetahui informasi ini sampai selesai Jangan di skip agar tidak ada informasi yang teman-teman lewatkan Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami Tentunya seputar pencairan bantuan sosial dari pemerintah Baik pencairan bantuan sosial tunai ataupun non-tunai Yang cair melalui Bank Himbara ataupun PT POS Indonesia Hingga tahun 2023 ini Teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia November dan Desember ini akan dicairkan bantuan El Nino sebesar 400.000 rupiah Dimana untuk alokasi pencairannya per bulan itu hanya dicairkan sebesar 200.000 rupiah Namun untuk pencairan bantuan El Nino ini akan dicairkan sekaligus 2 bulan Periode salurnya November dan Desember Maka akan dicairkan melalui kantor POS sebesar 400.000 rupiah Nah sejalan dengan instruksi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan Bahwasannya bantuan El Nino ini akan diberikan kepada teman-teman yang memenuhi persyaratan Sebagai berikut Nah untuk syarat penerima bantuan El Nino 400.000 rupiah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Bahwa bantuan BLT El Nino 400.000 rupiah di tahun 2023 ini Syarat penerimanya antara lain adalah masyarakat kategori miskin Yang kedua sudah terdaftar dalam program keluarga harapan atau PKH Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Dana bantuan El Nino diperuntukkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat Berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak Kementerian Sosial Jadi bantuan El Nino ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang Yang menyebabkan aktivitas nilai beli di masyarakat itu mengalami penurunan Akibat kemarau panjang ini sehingga pemerintah meluncurkan bantuan El Nino 400.000 rupiah Untuk dua bulan pencairan periode cair November dan Desember Artinya bantuan El Nino ini satu bulannya dicairkan sebesar 200.000 rupiah Namun dicairkan sekaligus untuk periode November dan Desember sebesar 400.000 rupiah Ini bukanlah bantuan reguler dari Kementerian Sosial Namun ini adalah bantuan yang baru dikucurkan oleh pemerintah Akibat dampak dari kemarau panjang yang melanda Indonesia Sehingga turunnya daya beli masyarakat sehingga perlu dibantu Maka diturunkalah bantuan El Nino 400.000 rupiah ini Nah untuk bantuan El Nino 400.000 rupiah ini akan disalurkan melalui kantor pos Dan bagi teman-teman penerima bantuan El Nino ini Untuk jadwal pencairan bantuan El Nino 400.000 rupiah ini Akan dicairkan selama periode bulan November hingga Desember tahun 2023 Dan tentunya untuk jadwal pencairannya ini dilakukan secara bertahap Tidak bisa pencairannya dilakukan secara serentak Dan berkemungkinan besar untuk pencairan bantuan El Nino Ini akan berbarengan dengan pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap keempat melalui kantor pos Terkait apakah bantuan El Nino ini bisa diambil tanpa undangan dari PT.Pos Indonesia Nah untuk pencairan bantuan melalui PT.Pos Indonesia Maka teman-teman wajib membawa surat undangan dari PT.Pos Indonesia Karena itu adalah bukti bahwa teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan El Nino Ataupun penerima bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap keempat Jadi bagi teman-teman penerima bantuan El Nino 400.000 rupiah Siap-siap di bulan November ini dicairkan bantuan El Nino Dan tanggal pastinya kita tunggu saja dan kemungkinan di minggu ini Semoga sudah ada tanda-tanda pencairan bantuan El Nino 400.000 rupiah melalui kantor pos Oke teman-teman itu saja update dan informasi kita di hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi ini Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih